Pemirsa tim gabungan Polda Jambi dan Denpom 2 Jambi kembali menggerebek gudang minyak ilegal di kawasan Sijinjang, Jambi Timur, Kota Jambi. Tiga gudang yang merokasi perdampingan ini, petugas kembali tak menemukan puluhan drum dan gudang dalam keadaan kosong. Kamis malam, tim gabungan Polda Jambi dan Denpom 2 Jambi kembali merazia gudang minyak ilegal di kawasan Sijinjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Sebanyak tiga gudang di kawasan tersebut disisir petugas, yaitu gudang minyak diduga ilegal di depan ex-rumah sakit Burigraha, kemudian RT 7 Kelurahan Kasang dekat pabrik karet PT Hoktong, dan terakhir di Jalan Yosudarso Kelurahan Sijinjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Di lokasi pertama ini, petugas tidak menemukan aktivitas penimbunan maupun pengoblosan BBM ilegal, namun petugas menemukan tujuh buah drum dalam keadaan kosong. Di lokasi kedua, petugas menemukan tiga puluh enam buah tetmon kapasitas satu ton dalam keadaan kosong, dan satu buah tangki besi petak kapasitas sepuluh ribu litar dalam keadaan kosong. Dan di lokasi ketiga, petugas menemukan tujuh belas tetmon kosong kapasitas ribu litar, dua tangki kotak kosong modifikasi kapasitas lima ton, dua tangki kosong kotak modifikasi kapasitas puluh ton, satu tangki kotak modifikasi kapasitas satu ton, tiga tetmon orange kosong kapasitas lima ton, empat unit mesin pompa. Karoopspol Dajambi, Kombespol Heri Handoko mengatakan, kegiatan pedagakan hukum ini akan dilakukan terus-menerus secara berkala. Dengan demikian, diharapkan pelaku kegiatan ilegal tidak lagi melakukannya. Pihaknya menduga kegiatan ilegal drilling tidak hanya terjadi pada siang hari, melainkan juga dilakukan pada malam hari. Sehingga pada malam hari pun petugas tetap beroperasi. Di Masanjaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!